Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya teman-teman nah di video kali ini saya akan berbagi umpan ikan bawal ya yang susah makan ini khusus ikan bawal hari harian ataupun galetama bisa ya nah bahan utama saya pakai ini teman-teman bakso Hai nah ini umpan adalah saya bisa kalian coba nanti bagaimanakah proses atau campurannya maka dari itu ikuti terus videonya jangan sampai di skip dan yang belum subscribe saya ingatkan silahkan subscribe disini ya like share dan komen Oke terima kasih banyak yang sudah subscribe saya doakan kalian sehat selalu Oke resiko prosesnya ya Nah oke teman-teman jadi ini ya bahan-bahan yang perlu kalian siapkan nah ini bahan utama yang tadi bakso ya ini bakso sapi teman-teman bukan cilok atau terbuat dari ayam ini terbuat dari daging sapi ya bakso nya ya lalu ada satu bungkus susu denko yang rasa yang apa yang rasa vanili ya yang bubuk putih ya teman-teman lalu ada santan bubuk bubuk putih dan satu butir telur ayam oke langsung ke prosesnya ya oke karena ini cuma sebagai contoh saya pakai setengah bakso nya ya teman-teman yang setengah lumayan aku makan sendiri Oke pakai setengah ya kita suar suir dulu oke kita haluskan ya bakso nya ya sampai benar-benar halus oke teman-teman ini sudah halus ya lalu lanjut kita masukkan santan bubuknya kita masukkan semua satu bungkus lalu satu bungkus susu dan kau kita masukkan semua lanjut kita aduk dulu ya sampai merata oke seperti ini lalu kita masukkan satu butir telur ya kita masukkan semua kuning sama putihnya ya oke kita masukkan semua saya rekomendasikan pakai telur bebek teman-teman karena baunya makin amis ini saya pakai telur ayam lebih bagus pakai kalau kalian pakai telur bebek ya lanjut kita aduk sampai tercampur rata ya semua bahan-bahannya kalau kalian punya blender di rumah bisa kalian pakai blender ya karena hasilnya lebih halus dan lebih cepat pastinya teman-teman kalau pakai blender nah oke ini sudah tercampur rata seperti ini ya semua bahannya sudah tercampur lanjut kita masukkan semua bahan ini di dalam plastik kita masukkan semuanya nah oke semua bahan sudah masuk ya di dalam plastik lalu kita ikat teman-teman plastik kita ikat nah oke jadi hasilnya seperti ini ya lanjut kita ke proses selanjutnya kita rebus umpan ini selama 15 menit ya oke lanjut ya teman-teman ikutin terus jangan sampai tinggal ke video ini atau jangan sampai di skip ya oke oke mantap lanjut oke kita hidupkan dulu kompornya ya oke kita tunggu sampai airnya mendidih oke nah 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 oke kita masukkan adonan tadi adonan umpan ini kita masukkan semuanya seperti ini oke tinggal kita tunggu selama 15 menit dan jangan lupa dibolak-balik ya seperti ini ya setiap 5 menit kita balik seperti ini teman-teman biar apa biar matangnya ini merata ya oke lanjut kita tunggu 15 menit teman-teman oke teman-teman ini sudah 15 menit ya sepertinya sudah matang ini ya betul ini sudah matang teksturnya sudah kenyal ya lanjut kita tiriskan kita tuliskan kita tunggu sampai umpan ini bener-bener dingin ya lalu kita buka plastiknya ya oke teman-teman lanjut ya nah jadi ini teman-teman hasil akhirnya ya ini teksturnya sudah kenyal mari kita buka ya ini sudah dingin nah maka hasilnya seperti ini kalian bisa lihat ya ini sangat kenyal teman-teman dan ini nggak akan mudah lepas saat kita lempar di kolam ya tinggal kita gunting sesuai ukuran kail kita ya selera kita sesuai selera kita dan sesuai ukuran kail ya nah biasanya aku pakai seukuran segini teman-teman nah seukuran jempol ya teman-teman nah ini teksturnya bener-bener kenyal lihat ya ini nggak akan mudah lepas saat kita lempar ya teman-teman lihat ya sudah kenyal sekali ya dan tidak akan mudah hancur saat di air ya nah oke jadi seperti ini umpannya dan ini baunya ini baunya sangat amis ya sangat amis pasti ikan bawal pasti tertarik menghabiri umpan ini dan menyambar umpan ini teman-teman memakan umpan ini oke semoga bermanfaat ya rajikan jitu dari saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam strike bye 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 Terima kasih.